Luo Zheng dan Bo Fan berkomunikasi sebentar, membiarkan mereka bekerja sama dengan Gadis Phoenix. Untuk kembali, Bo Fan juga sangat kooperatif. Setelah menyelesaikan masalah ini, Luo Zheng dan Lee Kapsnow akan pergi ke 31 hari. Sebelum memasuki surga ke 31, Gadis Phoenix tiba-tiba berkata, tunggu. Bagaimana? Luo Zheng menatap Gadis Phoenix dengan aneh. Tanah tulang lebih berbahaya daripada kota jiwa. Aku tidak bisa pergi bersamamu, kamu berhati-hati, kata Gadis Phoenix. Awalnya, sesuai dengan rencana Gadis Phoenix, dia menyelinap melalui Yuseng Tianhou sepanjang jalan untuk mengawal Luo Zheng ke 32 surga. Pengalaman Luo Zheng tidak cukup. Jika ada bantuan Gadis Phoenix, banyak bahaya bisa dihindari. Tapi dia tidak menyangka rencananya memiliki kelemahan besar, dan seiring dengan perkembangan ini, dia harus mengendalikan seluruh Yuseng Tian. Situasi berubah begitu cepat sehingga dia sulit beradaptasi dan bahkan bingung. Yakinlah, kamu masih perlu memperhatikan serangan balik keluarga Yuan Ling. Mereka tidak akan mau menyerah, kata Luo Zheng. Dengan kekuatan Bo Fan, memang mungkin untuk menyapu ke 30 surga, tetapi siapa yang tahu apa yang aneh artinya keluarga Yuan Ling akan gunakan. Kemudian Luo Zheng dan Li Kaps Notrell memasuki gerbang bintang milik Teran, dan berubah menjadi dua lampu putih, terbang satu demi satu dan terbang ke atas. 31 puluhan ribu hari, itu seharusnya yang paling aneh dari napas. Baru saja memasuki Hari Brahma, Luo Zheng Yu membuka matanya dengan ayunan putih, dan dia tampak berada di gua putih yang sempit. Gua-gua itu berwarna putih jade di bagian atas, bawah, kiri, dan kanan. Suasana seperti ini membuat Luo Zheng merasa akrab, seolah-olah dia kembali ke dasar kekacauan, dan suasana penjara yang diciptakan oleh Chaos Ancient God sangat mirip. Gua apa ini? Luo Zheng mengambil beberapa langkah ke depan sambil melihatnya. Ini bukan lubang tulang, kata Li. Meskipun Li Suek Suek juga yang pertama datang, dia telah melakukan lebih banyak pekerjaan rumah daripada Luo Zheng, dan secara alami lebih memahami. Ini adalah bagian dalam kerangka. Di dalam tulang, setelah Luo Zheng melihat, dia menjawab setelah dia melihat lagi. Tidak heran dia akan mencium jejak kehancuran. Bagian dalam tulang umumnya berlubang, beberapa makhluk besar memiliki banyak ruang di dalam tulang, ruang internal cukup bagi orang untuk bergerak bebas. Dia berjalan ke sisi lubang tulang dan mengulurkan tangan dan menyentuh dinding bagian dalam lubang tulang, tangan itu dingin dan memang tulang. Dikatakan bahwa lorong-lorong di seluruh Brahma dibentuk oleh lubang-lubang tulang ini, dan di dunia di luar lubang tulang, itu adalah zona mati yang terlarang, mirip dengan lapisan es atas dari 30 langit, kata Li. Tersenyum. Sebelumnya di mata salju Piala Li, lapisan es bagian atas juga dilarang, tetapi kali ini dengan Luo Zheng, dia benar-benar bola balik pada keduanya, saya pikir itu luar biasa, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak ada tanah terlarang absolut di dunia. Seluruh bagian dari Brahma dibentuk oleh lubang tulang ini. Bagaimana beberapa makhluk berukuran besar melewati lubang tulang ini? Tanya Luo Zheng. Seperti manusia, ukuran makhluk hidup tidak lebih dari itu, jika ukuran tubuhnya berlipat ganda, Anda hampir tidak bisa berjalan melalui lubang tulang. Jika sebesar orang Yuanling, setelah memasuki hari Brahma, Anda akan menghancurkan lubang tulang secara langsung dan dihancurkan oleh tubuh Anda. Terlebih lagi, seperti orang Panghao, mungkin bahkan lebih buruk jika Bo Fan memasuki akhir. Ada lubang tulang yang lebih besar, Salju Pialali menjelaskan sambil tersenyum. Di surga ke-30, gadis Phoenix selalu menjadi pemandu. Bagaimanapun, gadis Phoenix sangat akrab dengan bidang-bidang ini. Likap Snow tidak dapat dimasukkan bahkan jika dia mengetahuinya. Sekarang ada satu wanita Phoenix hilang, Likap Snow memiliki misi untuk memandu Luo Zheng. Lubang tulang yang lebih besar, Luo Zheng berseru, ruang bagian dalam tulang di depan gua sudah sangat dilebih-lebihkan. Jika lubang tulang orang Yuan Ling dapat dipasang, seberapa besar tulang itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Likap Snow mengangkat bahu dan berkata, kami masih memulai, saya tidak menemukan informasi yang relevan dalam literatur. Katanya, mengambil gambar dinding bagian dalam tulang dan terus berkata, apa tulang kehidupan ini? Tidak jelas. Luo Zheng menganggup dan berjalan dengan Likap Snow ke kedalaman lubang tulang. Jalan ini sekitar 100 kaki jauhnya. Seluruh lubang tulang benar-benar lurus, tetapi setelah Bai Zhang, ada sudut di depan, dan ada tulang yang terangkat di lubang tulang dan lubang tulang. Ketika melewati festival tulang, Luo Zheng juga melirik celah di tulang sendi. Dia ingin melihat apa yang dikatakan tanah terlarang Li Baixue, tetapi persendiannya kencang dan penglihatannya tidak bisa menembus. Satu bagian kerangka itu panjangnya 100 kaki, setelah melewati bagian atas, kedua tulang itu memasuki ruang terbuka, daerah yang terbuka adalah rongga tulang yang sangat besar, dan rongga tulang itu terhubung ke lubang tulang lainnya. Setelah Luo Zheng memasuki rongga tulang, dia meliriknya dan segera bertanya, ada lebih dari satu saluran. Rongga tulang terhubung ke empat lubang tulang, dan secara alami ada empat saluran. Tampaknya seluruh hari Brahma juga merupakan sebuah labirin besar. Yang kedua, Li Kapsnow berkata tanpa ragu. Bagaimana kamu tahu? Luo Zheng bertanya. Li Panswe berkata, alam telah dicatat sejak penjelajahan para pendahulu. Saya bertanya-tanya, apakah Anda mencoba memahami sebelum Anda memasuki sisi lain? Informasi tentang hari-hari bertingkat tinggi adalah rahasia utama bagi dunia luar, tetapi terbuka untuk para murid Tiangong, terutama para elit pedang. Li Kapswe dan jenius lainnya tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga rajin dan bersemangat untuk belajar, mereka akan melakukan pekerjaan rumah mereka sebelum memasuki kota jiwa. Luo Zheng tersenyum tiba-tiba dan segera berkata, itu lalai. Kalau begitu aku akan memimpin, jejak salju pialali berjalan di depan bagian depan dan mengebor ke dalam lubang tulang kedua. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini untuk jarak tertentu, dan kemudian memenuhi rongga tulang, Li Kapsnow tidak ragu untuk memilih lubang tulang kedua. Dia juga berkata kepada Luo Zheng, sebenarnya, ada lebih dari satu jalan ke tanah tulang. Namun, jalan terbaru yang tercatat di klasik. Sama seperti Li Bixue berbicara, suara jeritan tiba-tiba datang dari kedalaman tulang. Lubang tulang ini berlubang, dan suaranya bisa diperluas, apalagi hal-hal lain berjalan cepat. Menyikat kuas, beberapa sosok datang langsung dari bagian dalam lubang tulang, dan suara di bagian depan mulut berbicara dengan keras, Hei! Manusia di depan sedang melarikan diri, hantu-hantu datang. Ork, Luo Zheng telah melihat bahwa yang datang adalah lima tikus bertelinga gila. Ketika Li Kapsnow mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah, Yah, ayo pergi! Meskipun Luo Zheng masih tidak mengerti, Anda dapat melihat postur di depan Anda, cacing tangan hantu mungkin tidak sederhana, berbalik dan mengikuti Li Kapsnow bersalju kembali dari lubang tulang. Dengan mengalihkan ke batas, kamu bisa mendapatkan darah ini. Luo Zheng berbalik dan menatap anak laki-laki kecil yang datang dan sudah memperhatikan. Bocah-bocah kecil ini tidak dapat berkembang biak tanpa batas waktu, dan setelah mereka terus-menerus dibunuh, jumlah mereka akan mencapai batas. Ketika Anda mencapai batas ini, Anda bisa mendapatkan darah ini. Cobalah! Ketika bocah kecil itu bergegas, Luo Zheng mengmenendangnya, dan lusinan bocah lelaki muncul pada saat pendaratan. Ini terlalu lambat, Luo Zheng dengan lembut mengangkat kakinya dan membalikkan anak-anak kecil itu untuk bergegas. Dia seperti pesawat ulang-alik terbang, hanya menyisakan sederetan angka panjang. Dalam sekejap, ratusan anak laki-laki terbunuh. Bocah lelaki yang terbunuh itu hanya meninggalkan kulit manusia dan menghilang. Momen berikutnya adalah ruang yang absurd ini. Ribuan anak laki-laki di dalam. Koma-koma. Sama seperti Luo Zheng sedang bersiap untuk mempercepat pembantaian dan membiarkannya mendekati batas proliferasi, ada suara lain dalam peradaban-peradaban surgawi. Melewati celah adalah sumber asal lain, yang disebut siklus akhir. Petik 2. Setelah mendengar suara instrumen peradaban, tubuh Luo Zheng sedikit kaku dan turun dari langit. Boom! Ada lusinan anak laki-laki kecil yang telah diundurkan oleh Luo Zheng. Bagaimana kamu tahu? Luo Zheng bertanya dengan aneh. Karena aku telah menguraikan bahasa sansekerta lain. Tian Ziming menjawab. Ada sebuah bahasa sansekerta di setiap ujung celah di tengah dinding perunggu. Apa yang dikatakan Tian Ziming adalah makna bahasa sansekerta yang lain? Mencari di masa lalu? Atau tinggal untuk menggabungkan darah ini? Tanya Yuan Shi Tianzun. Pilihan darah masih diputuskan oleh Luo Zheng sendiri. Telepon. Luo Zheng tiba-tiba membanting ke belakang, tubuhnya melayang di udara selama puluhan putaran, dan terus jatuh di depan dinding perunggu, melihat cahaya di celah itu dan berkata, Aku ingin melihat. Ada empat sumber asal, dan empat darah harus berbeda. Ia ingin memahami masing-masing sebelum fusi. Apakah dunia misterius ini dapat berlalu dengan lancar akan membuat Luo Zheng ragu? Meskipun ia telah memasuki dunia misterius, pemahamannya tentang dunia misterius sepenuhnya kalah dengan Luo Nian. Jika sulit untuk masuk ke saluran, bukankah itu buruk? Pada saat keraguan Luo Zheng, bocah lelaki lebat itu mengerumuninya. Melihat bahwa tidak ada waktu untuk memikirkan masalah ini, Luo Zheng tidak berhenti tanpa henti, melangkah ke dalamnya. Hei, ketika tubuh Luo Zheng memasuki celah, itu berubah menjadi tempat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam bentuk ini, Luo Zheng hampir kehilangan kendali atas tubuhnya, dan ia bahkan tidak bisa membedakan apa bentuknya. Untungnya, seluruh proses itu tidak berlangsung lama, tetapi dua atau tiga kali waktu bernapas, Luo Zheng merasakan tubuh yang sengit, seluruh orang itu langsung jatuh. Panggil, dia jatuh langsung dari langit di atas dunia kedua. Bagian atas dunia juga merupakan tembok perunggu, dan celahnya adalah ke bawah. Setelah jatuh tiga atau lima kaki, tubuh Luo Zheng terus mengambang di udara. Menatap ke bawah, seluruh dunia memiliki pemandangan yang indah. Ini adalah sebuah gua besar, ada sebuah gunung perunggu besar yang mengambang di tengah-tengah gua, permukaan gunung itu dilukis dengan ular bertanduk panjang yang aneh. Setelah ular itu melilit, kepala ular itu menelan ekornya. Apa maksud lukisan ini? Luo Zheng hanya ingin melihat sesuatu yang lebih dekat ke gunung, dan dia merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya dan menekan dirinya sendiri. Telepon, setelah jatuh beberapa ratus kaki jauhnya, dia hanya merasa bahwa gambar di depannya telah kembali ke depan gunung. Ini, sebelum saya bisa berbicara, gravitasi sekali lagi ditekan, dan Luo Zheng bergegas turun, tetapi kembali ke gunung dan menghadap ular yang dia sendiri makan. Kali ini Luo Zheng tidak berbicara, hanya diam-diam menunggu kekuatan datang. Setelah waktu bernapas, gravitasi ditekan kembali, dan Luo Zheng jatuh ke depan gunung perunggu. Dia mungkin mengerti apa yang sedang terjadi, dia telah memasuki sirkulasi khusus, dan memakan ularnya sendiri di bukit perunggu berarti siklus yang unik. Seharusnya Anda berada dalam sirkulasi konstan dan mendapatkan darah dari siklus pamungkas, kata Yuan Si Tianzun. Ular itu disebut ular diri, saya telah melihatnya di 33 surga. Dulu berarti itu, dianalogikan menjadi kekacauan, karena kekacauan juga. Ini adalah siklus waktu yang berulang. Petik 2. Apa gunanya sirkulasi darah pamungkas ini? Luo Zheng bertanya, Oh, ini tidak terlalu jelas, Yuan Si Tianzun mengangkat bahu. Dunia-dunia ini, Yuan Si Tianzun juga sulit dipahami, tetapi ada sedikit Yuan Si Tianzun yang bisa memastikan bahwa empat sumber utama darah tidak lemah. Tidak ada jejak proliferasi tanpa batas. Siklus pamungkas ini tidak menentu. Biarkan aku melihat yang berikutnya. Ketika Luo Zheng sekali lagi beredar ke depan gunung perunggu, tubuhnya terbang ke udara. Gravitasi tidak mengikuti, tetapi biarkan Luo Zheng pergi sendiri. Setelah meninggalkan sirkulasi, Luo Zheng datang ke ujung kanan dunia. Ada celah lain di sini, ada juga dua bahasa sansekerta di kedua sisi celah, dan Tian Xi Ming juga membantu Luo Zheng untuk menguraikan. Bahasa sansekerta yang pertama adalah menjelaskan arti, siklus tertinggi. Faktanya, ini mirip dengan dugaan Luo Zheng. Pada siklus kedua, saya mempelajari pola ular sua akuisisi. Ketika saya melihatnya, saya secara alami mendapatkan darah. Bahasa sansekerta kedua layak mendapat perhatian Luo Zheng. Setelah memasuki celah, pembulu darah yang dapat diperoleh disebut, Wandao Sheng. Energi cahaya dalam kekacauan telah mencakup semua esensi, dan arti dari, miliaran kelahiran dan kematian, ini tidak sulit untuk dibayangkan, apakah untuk menguasai kelahiran dan penghancuran semua energi. Jika itu dapat diatasi secara harfiah, darah ini juga lebih mengerikan. Luo Zheng Ning berkata, Oh, itu tidak mungkin, Yuan Shi Tianzun tersenyum. Jika ini dipahami, setelah darah yang berkembang biak yang tak terbatas diperoleh, itu benar-benar dapat berubah menjadi jutaan-jutaan dari Anda, meskipun ini adalah sumbernya. Level darah, tetapi tidak mungkin untuk pergi ke jalur yang sama. Gelar, juga, Luo Zheng mengangguk. Tapi Anda telah menguasai energi jalan yang menyatu. Mungkin kehidupan berusia 10.000 tahun ini dapat terinspirasi oleh integrasi yang besar. Yuan Shi Tianzun mengingatkan, mata Luo Zheng sedikit cerah dan dia sudah menembus celah. Dunia misterius lewat. Awalnya, Luo Zheng berpikir bahwa tempat di mana 10.000 nyawa dihancurkan mungkin dikombinasikan dengan semua jenis energi yang rumit. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa hanya ada tanah datar di dunia, dan ada kayu mati di tengah-tengah flat itu. Bunga-bunga hitam ungu tumbuh di cabang-cabang kayu mati, dan bunga-bunga ungu yang baru mekar menghilang-menghilang bersama angin dan menghilang. Berdiri di tengah-tengah kayu mati ini, rasa pencerahan yang unik memenuhi hati. Fang Sheng Fang meninggal, Fang meninggal dunia, pendahulu Yuan Shi Tianzun, jalan di sini bukan berarti energi, tetapi segalanya. Hei, ada masalah dengan seluruh Brahma. Kata tikus bertelinga. Tikus telinga ini disebut Taring. Ia adalah salah satu dari 19 penatua dari keluarga telinga dan tikus, juga berat yang tinggi di keluarga telinga dan tikus. Bagaimana Fang Gog memiliki masalah? Masalah apa? Tanya Luo Zheng. Proses melewati Luo Zheng melalui kota jiwa itu cukup mulus. Saya pikir itu tidak sulit untuk melewati tanah tulang, tetapi tampaknya itu tidak begitu sederhana. Banyak lubang tulang telah rusak. Ada banyak hal yang keluar dari tulang. Ada jejak ngeri di suara Taring. Jelas, bukan hanya hantu yang menggali lubang tulang dari luar. Tapi kamu pasti bisa keluar dari sisi lain. Mengapa kamu hanya tahu bagaimana berlari seperti ini? Tanya Li Kapsnow. Monster-monster di luar tulang tidak akan seperti keluarga Yuanling. Mereka akan selalu berada di satu tempat. Jika Anda benar-benar tidak punya cara untuk pergi, Anda bisa keluar dari ilusi dan berhenti. Li Kixue tidak ingin membantu tikus-tikus itu, tetapi dia melihat bahwa Luo Zheng memiliki makna ini, tetapi dia tidak menghentikannya. Jika itu benar-benar menemui jalan buntu, itu akan menjadi masalah besar baginya dan Luo Zheng untuk meninggalkan sisi lain. Namun, tikus dan tikus telah dikejar sehingga mereka masih tidak berhenti di sisi lain. Harus ada alasan. Hei, tidak bisakah kau melihat kaki kami? Jawabnya dengan Taring. Luo Zheng dan Li Kapswe Kiki melihat ke bawah dan melihat bahwa telinga tikus-tikus ini berwarna biru muda. Menyembah jiwa, mata Luo Zheng memadat, apakah pihak lain Fatikan tahu cara menggunakan benda ini? Itu, Li Kixue akan menjawab pertanyaan Luo Zheng. Taring berikutnya merencanakan kata-katanya dan menjawab di muka, ini, Luo Zheng bersaudara, apakah Anda memiliki pemahaman yang baik tentang hari-hari? Hari ini, saya ditanya untuk kedua kalinya, dan wajah Luo Zheng tertegun, tidak. Seluruh hari Brahma direndam dalam air untuk menghindari jiwa, jiwa-jiwa dalam seluruh keinginan, jiwa air, jiwa pasir dihasilkan di sini, jawab Taring. Untuk kekuatan super ini, produksi air yang menghindari jiwa pada zaman Brahman adalah suatu upaya. Setelah mengumpulkan air yang menghindari jiwa, mengukusnya dengan api dan menghilangkan kotoran, Anda bisa mendapatkan pasir sol yang paling murni. Jika Anda memproses pasir sol yang rusak, Anda dapat mengubahnya menjadi kunci pas jiwa yang lebih sulit. Oleh karena itu, pada zaman Brahman, tidak hanya ada tanah tulang, tetapi juga, mineral, tetapi mineral di sini adalah alat bagi pihak lain dari dunia yang kacau untuk saling membunuh. Tulang-tulang ini direndam dalam air jiwa, wajah Luo Zheng mengungkapkan warna kesalahannya. Ini masuk akal, kupikir kau tahu, salju pialali mengangkat bahu. Ada sangat sedikit orang yang telah pergi ke dunia terlarang di luar lubang tulang, mereka melihat lautan air yang menghindari jiwa, dan sebagian besar lapisan tulang berlapis di bawah lautan, dan separuh lainnya lebih tinggi dari laut. Pesawat. Ketika mereka terbang dari Yuzeng, mereka berada di dasar tulang-tulang ini, jadi mereka sebenarnya berada di dasar lautan. Hantu dan makhluk aneh lainnya hidup di perairan jiwa sepanjang tahun. Mereka tahu mangsa mereka. Secara umum, mereka akan memprioritaskan untuk menyerang makhluk yang terkontaminasi air. Jadi sebelum pengejaran itu, Luo Zheng dan Li Pansui diabaikan. Bahkan jika Luo Zheng menghancurkan tubuh mereka, hantu-hantu ini masih tidak menyerang Luo Zheng dan Li Huxue. Mereka tidak memiliki banyak kebijaksanaan, dan mereka bersikeras menggigit telinga dan tikus. Hei, pada saat ini, keempat serangga hantu mempercepat dan mempercepat sepanjang dinding gua, tiga jari kepala terbuka dan mereka ditangkap oleh telinga dan tikus. Hei, dalam menghadapi serangan baktangan hantu, tikus tiga telinga tidak menyerah. Bagaimanapun, mereka adalah jiwa-jiwa roh kudus yang kuat. Kekuatan jiwa mereka saat ini tidak lebih lemah daripada manusia biasa. Tubuh taring bergegas ke tanah, dan kemudian membanting di sepanjang dinding lubang bundar, dan sulit untuk menghindari tangkapan ini. Dua tikus lainnya juga menunjukkan cara yang sama untuk sepenuhnya menunjukkan fleksibilitas keluarga tikus dan tikus. Tapi kecepatan serangga hantu ini jelas lebih cepat, salah satu dari tiga jari serangga hantu itu terbanting, dan masih menempel di kepala salah satu telinga, lalu tikus itu berbalik. Serat pergi. Hei! Tikus itu berteriak dan tubuh itu berjuang keras. Hei! Pada saat ini, pedang cahaya hancur oleh dan melintas di kepala handbag hantu, yang merupakan tangan. Oh! Wow! Di telapak tangan hantu yang hancur, sebuah mulut dibuka dan teriakan menyakitkan terdengar. Tiga jari juga melepaskan telinga dan mouse, dan berguling dengan bebas di tanah. Setelah tikus telinga berpaling dari pintu hantu, ia dengan cepat pulih dan buru-buru mengikuti taring dan terus berlari liar. Karena hantu-hantu ini hanya bodoh untuk menyerang Tupai, maka masalah ini ditangani, kata Luo Zheng. Bak hantu tidak kebal, mereka hanya cepat, banyak, dan agresif, tetapi tidak sulit untuk membunuh mereka dengan kekuatan saat ini. Oh! Sungguh! Kalau begitu masalah saudara Luo Zheng. Hei! Kerusakan gigi dan dua tikus telinga lainnya sangat gembira. Untuk mengetahui bahwa mereka telah dikejar oleh hantu-hantu ini untuk waktu yang lama, saudara-saudara dari keluarga yang sama telah jatuh ke dalam jumlah. Hei! Ada juga beberapa bak hantu yang mempercepat. Luo Zheng mendongak, matanya melirik, dan pedang panjang tangan itu menusuk bintang kecil. Hei! Serangkaian pedang, semuanya dengan akurat dibunuh di pergelangan tangan, dari hantu tangan, bagian itu mungkin adalah leher mereka. Para pengemis yang dipenggal jatuh ke tanah, berkabung dan berguling-guling di tanah, tetapi mereka tidak lagi mampu mengejar tikus-tikus itu. Setelah menentukan cara menangani bak hantu, fakta menjadi sederhana. Hantu dan cacing di belakang mereka padat dan padat, meskipun ada banyak, tetapi selama ada yang berani, Luo Zheng akan memilih, menghancurkan, menghancurkan, menusuk, dan dipenggal dengan pedang panjang. Pada saat dupa harum, pembunuhan hantu dan cacing Luo Zheng takut akan lebih dari 30. Setelah setengah jam, hanya ada beberapa hantu yang tersebar di dinding. Luo Zheng mengberhenti dan pedang itu mengayunkan pedang ke langit. Dengan pedang melengkung ini, kepala hantu sekali lagi terpotong dan mereka berjuang di tanah. Telinga dan tikus melihat semua hantu di tangan mereka, dan akhirnya berhenti dan mengambil napas dalam-dalam. Akhirnya disingkirkan, jika bukan Luo Zheng Kiong, kita takut mati di sini. Itu juga kebetulan. Putraku, Jin Bai, diselamatkan oleh Luo Zheng di dunia uyuan. Saat itu, kau masih memasuki dunia hasrat. Aku tidak berharap pergi ke Van Gogh dan menyelamatkanku. Satu kehidupan, tikus telinga berkata dengan napas panjang. Sama seperti tiga telinga-telinga menyatakan terima kasih, Salju Pialali berikutnya tiba-tiba bertanya, di mana kita sekarang? Hanya setelah dikejar oleh serangga hantu, tikus dan tikus itu juga bingung, mereka telah lama dikenang sebagai rongga tulang pertama dan beberapa lubang tulang pertama. Lee Kapsnow mengatakan bahwa tiga telinga tikus dan Luo Zheng Chai mulai memperhatikan masalah ini. Lubang tulang pada periode Brahma ini adalah labirin yang paling rumit, dan belum ada yang sepenuhnya menjelaskan seluruh labirin. Hei, jika kamu terlalu jauh dari jalan, aku khawatir itu tidak optimis, kata Taring dengan hati-hati. Luo Zheng memikirkannya dan berkata, hantu dan serangga itu akan selalu meninggalkan jejak. Kami akan kembali dengan cara yang sama, dan kami akan kembali ke jalan asli di sepanjang jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Dikatakan bahwa jalan akan kembali ketika jalan datang. Hantu dan cacing itu terputus oleh, leher, dan masih terbaring di tanah dan berjuang. Ketika Luo Zheng lewat, mereka masih mengulurkan tiga jari ke arah Luo. Hei, pedang tangan Luo Zheng bergetar dan cahaya pedang menyala, kepala penguntit yang sekarat telah dipotong menjadi dua. Setelah melihat serangga hantu ini, apakah itu telinga atau maus, Luo Zheng, ada sedikit keraguan di hati, Luo Zheng membunuh banyak hantu di jalan, secara alami dapat menemukannya kembali. Diikuti oleh tubuh hantu dan cacing, mereka kembali ke jalan yang salah beberapa kali, setelah banyak upaya, mereka akhirnya menemukan cara yang asli. Keluarga telinga dan tikus berasal dari lubang tulang lainnya. Rute yang mereka rekam berbeda dengan ras manusia. Sekarang mereka mengandalkan sabuk salju piala li serta Luo Zheng. Untungnya, meski Li Kapsnow adalah yang pertama kali memasuki Fatikan, tetapi bagaimanapun juga, otaknya cerdas, dan jalan menuju tanah tulang masih jernih. Ada delapan lubang tulang di rongga tulang, yang seharusnya menjadi yang ketujuh. Ada dua jalan di lubang tulang ini, kiri. Lubang tulang pertama, di bawah bimbingan Li Kapsnow, Luo Zheng dan telinga serta tikus berada pada sudut tertentu. Seperti yang dikatakan oleh Taring, mereka masih berada di lautan air jiwa. Jika kamu benar-benar menembus lubang di lubang itu, air di luar akan masuk. Namun, jumlah sambungan di dalam air sangat banyak, seperti segudang pipa. Lubang tulang di sisi telinga dan maus terendam oleh air yang menghindari jiwa, tetapi sisi teran tidak memiliki masalah, dan sangat halus di sepanjang jalan. Area Brahma tidak lebih kecil dari Yuseng Tian, dan Luo Zheng memanjat tulang dari bawah ke atas setelah dua jam perjalanan, akhirnya ada rongga tulang besar di depan. Ada lubang tulang besar dan kecil di rongga tulang, lubang tulang terbesar sangat besar, tetapi lubang tulang terkecil hanya seukuran kepalan tangan. Setelah Luo Zheng mengambil satu putaran, ia langsung berkata, sepertinya semua lubang tulang terhubung ke rongga tulang ini. Ya, hei, inilah lubang tulang keluarga tikus dan tikus kita, kata Taring yang menunjuk ke salah satu lubang tulang kecil. Ini adalah lubang tulang orang Yuan, hei. Taringnya mengacu pada lubang tulang yang sangat lebar. Lubang tulang yang begitu lebar dapat bergerak dengan bebas bahkan di antara orang-orang Yuan Su. Sebenarnya, ini adalah lubang tulang orang-orang Yuan, tetapi ada lubang tebal di lubang itu. Cermin umumnya berwarna hijau, dan seluruh gua telah diisi dengan air jiwa. Ada apa? Reaksi kerusakan gigi menyebabkan perhatian Luo Zheng dan Li Pansui. Di bawah tampilan depan, wajah mereka menunjukkan kejutan mereka sendiri. Keluarga mana yang merupakan lubang tulang ini? Luo Zheng bertanya. Dari keluarga pro, hei hei. Jawabnya dengan Taring. Tampaknya itu bahkan lebih buruk daripada orang-orang Yuan. Lubang tulang langsung diisi oleh air yang menghindari jiwa. Aku tidak tahu apakah ada orang yang terperangkap di dalamnya, kata Luo Zheng. Namun, ketika jumlah lapisan Luo Zheng memasuki sisi lain semakin tinggi dan lebih tinggi, jumlah roh matahari yang dapat dipenuhi juga semakin sedikit. Peran seorang Brahma besar hanyalah tanah dari tulang, seperti pencapaian roh kudus. Yang kuat, akan memilih untuk langsung melalui Brahma. ke-32 surga, di mana adalah terminal roh kudus. Hei, sama seperti mereka menunggu dan melihat, air yang menghindari jiwa di gua tulang kebangsaan Yuan sebenarnya panjangnya satu kaki. Setelah menunggu jiwa ini meluap, saya khawatir saya akan menuangkannya ke lubang tulang lainnya. Ayo pergi. Lubang tulang ini penuh dengan air jiwa, siapa yang tahu monster apa yang akan keluar dari air, desak salju likap. Luo Zheng menganggup dan menatap ke sisi lain rongga tulang, tapi aku tidak tahu lubang tulang mana yang mengarah ke tulang. Ada tiga lubang tulang besar dan kecil di sekitar rongga tulang besar, tetapi ada tiga lubang tulang memanjang secara miring ke atas di tengah. Meskipun Luo Zheng datang untuk pertama kalinya, ia umumnya mengerti bahwa jalan keluar untuk Brahma seharusnya. Ketiga lubang tulang ini. Hei, Luo Zheng Qiong akan pergi ke tanah tulang. Ada sedikit kegembiraan dalam suara taring. Ketahuilah bahwa tidak ada yang memenuhi syarat untuk memasuki tanah setelah zaman kuno. Selain jumlah yang sangat kecil dari orang-orang lain yang telah dapat pergi ke tulang-tulang-tulang dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada seorang pun dalam kekacauan yang memenuhi syarat untuk masuk. Luo Zheng menganggup, Ya, kami pergi ke langit ke-30 menjadi lubang tulang di tengah. Kita harus pergi ke tulang-tulang-tulang. Kita harus pergi ke lubang tulang di sisi kiri. Taring mengagumi, jika Luo Luo Zheng berhasil, saya khawatir itu hanya sejak zaman kuno. Satu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki gambar monumental. Petik 2. Berita ini sangat penting bagi keluarga tikus dan tikus. Jika pembusukan gigi dapat ditarik dari sisi yang lain, secara alami akan membawa berita itu kembali ke keluarga tikus. Li Kixue memandang Luo Zheng, dia tahu bahwa lubang tulang kiri telah memasuki tanah tulang, tetapi karena dia tidak bisa memasuki tanah tulang, dia tidak tahu banyak tentang tanah tulang, dan dia tidak bisa memberi nasihat. Luo Zheng memandangi Li Kapsnow dan langsung berkata, kamu tidak bisa pergi ke tanah tulang ini. Beberapa saudara telinga dan tikus harus pergi ke surga ke-32, dan kamu akan pergi bersama mereka. Aku, aku menunggumu di sini, kata Li. Terlalu berbahaya di sini, hei, kata Taring. Jika tidak apa-apa, air yang berjuang jiwa akan banjir, dan hantu itu tahu apa yang akan terjadi di laut, kata Luo Zheng, menggelengkan kepalanya. Serangga hantu itu sangat sulit diatasi, apalagi menghindari sejenis makhluk dalam jiwa. Li Kixue memikirkannya sejenak, dan berpikir bahwa argumen Luo Zheng dibenarkan, dan itu disetujui. Kemudian Luo Zheng melompat dan mengebor ke dalam lubang tulang pertama di sisi kanan dan memanjat lubang tulang. Bagian dari lubang tulang ini panjangnya sekitar seribu kaki, dan bagian dalamnya sangat lebar. Anda bisa mendengar gemelangkah kaki saat berjalan. Ketika sudah setengah jalan, ada kabut hitam di sekitar lubang tulang. Ketika saya melihat kabut hitam ini, wajah Luo Zheng tertegun dan berhenti. Namun, Yuan Zheng Tianzun, yang telah mengamati Luo Zheng, mengingatkan, reliably, kabut hitam ini digunakan untuk melahap jiwa, dan mereka tidak berbahaya bagi daging. Jalan ini awalnya dimaksudkan untuk melarang roh kudus untuk melangkah, dan secara alami ada beberapa tindakan yang dilarang. Luo Zheng mendengarkan keraguan-keraguan di dalam hatinya dan pergi, dan terus memanjat. Saat dia naik ke atas lubang tulang, cahaya berkilauan muncul di depannya, yang mencerahkan pemandangan gelap di lubang tulang. Apakah lubang tulang ini mengarah keluar? Mata Luo Zheng berkedip dan langkah kakinya dengan cepat berubah sedikit lebih cepat. Ketika dia akhirnya naik ke atas, dia akhirnya melihat pemandangan di luar tulang. Apa yang disajikan kepadanya benar-benar samudera biru tak berujung, dan tulang ramping dari suatu bagian, seperti bambu yang tumbuh di laut, biasanya dimasukkan di dalamnya, inilah yang dikatakan Li Baoxue, di luar lubang tulang. Terlarang, pola di dinding perunggu sangat besar, dan Luo Zheng telah jatuh jarak tertentu sebelum seluruh pola terlihat. Burung, monyet, ular, dan manusia. Keempat pola sengaja memanjang, tetapi garis kasar dapat digunakan untuk menilai kasar. Kaki burung itu anti busur. Ekor monyet seperti tongkat panjang. Permukaan ular juga tertutup paku. Hanya ketika orang itu normal, saya tidak tahu apakah itu manusia. Di antara empat pola, sebuah pola pintu digambar. Setelah memperhatikan pintu ini, hati Luo Zheng sedikit senang. Sosok itu dekat dengan pintu di bawah gerakan yang berkibar. Meskipun pintunya ditarik, tampaknya ada harapan untuk melewati sini. Tapi ketika Luo Zheng baru saja mendekat, lampu merah tiba-tiba muncul di butiran pintu, dan ada kekuatan penolakan yang diberikan padanya, mendorongnya dari kejauhan. Kekuatan menjijikan ini tidak kuat. Luo Zheng memandang pintu dan agak tidak puas. Dia bergegas dan bergegas. Dia ingin mendekati pintu dengan paksa. Tanpa diduga, ketika Luo Zheng melesat mendekat, kekuatan penolakan tiba-tiba meningkat seribu kali. Telepon. Kekuatan menjijikan yang kuat ini langsung mendorong Luo Zheng dari langit dan membantingnya ke tanah. Baiklah. Ketika Luo Zheng trail turun, dia bergegas ke kotak itu. Memasuki kotak-kotak ini adalah untuk mencoba mengintegrasikan darah, tanpa jumlah ruang kosong. Di satu sisi, Luo Zheng lebih tertarik pada asal usul darah laba-laba. Di sisi lain, ia tidak benar-benar memahami perpaduan ruang dan waktu yang tak terbatas. Jika Anda gagal dan terjebak di dalam kotak, Anda bisa mendapat masalah. Dalam keputusasaan, Luo Zheng pecah lagi dan memutar tubuhnya, tubuh bagian atas dan bawah hampir terhuyung-huyung 180 derajat dan memutar keluar dari sudut yang luar biasa. Di bawah penghindaran seperti itu, pekerja keras dan salah satu kotak lewat dan akhirnya jatuh ke tanah. Hei! Anjing itu beruntung. Pria laba-laba memanjat ke dalam kotak dan menatap Luo Zheng dengan kebencian dan mata licik. Ada hubungan antara kota-kota itu. Dia tentu saja berharap Luo Zheng bisa jatuh ke dalam salah satu kotak untuk menemani dirinya sendiri, tetapi sayangnya itu sangat buruk. Bocah ini telah menemukan garis-garis di langit-langit, dan ia adalah manusia asli, dan cepat atau lambat ia akan merabah-rabah ke dalamnya. Dia sangat tidak ingin memikirkannya di sini, dan dia terlihat seperti pertanyaan, bisakah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda? Jika Anda mendapatkannya, lagu itu dinyanyikan, dan Luo Zheng menatapnya dengan tatapan dan kemudian terbang ke langit-langit. Sialan! Pria laba-laba itu sedikit giginya. Luo Zheng secara alami tidak akan mendengarkan omong kosong pria itu, dan sekarang dia sedang mencari cara untuk melewati pintu. Empat pola, empat perintah yang sesuai. Yuan Shi Tianzun juga tidak diizinkan bersumpah, Luo Zheng kau mencoba mendekati garis-garis ini terlebih dahulu, hati-hati. Saya takut jika saya secara tidak sengaja memicu organ atau hukuman. Monyet di sisi kiri Luo Zheng cao mencondongkan tubuh ke atas, ketika dia masih jauh dari pola monyet, pola-pola monyet itu bersinar dengan cahaya merah. Hei! Hei! Saat lampu merah bersinar, raungan sengit datang dari pola, seolah-olah ada monyet yang kuat berteriak di sana. Luo Zheng sangat bijaksana untuk menghentikan bentuk tubuhnya dan mundur. Kemudian dia mendekati, burung, dan bereaksi seperti monyet. Pola, burung, itu menyala merah ketika dia dekat, dan jeritan nyaring datang. Lagu-lagu burung yang garing mengandung ancaman yang kuat, dan jelas bahwa Luo Zheng tidak diizinkan untuk mendekat. Kedua upaya itu ditolak, dan Luo Zheng tidak lagi berusaha mendekati ular itu. Aku khawatir ini bukan lembaga yang membuka pintu, tetapi semacam verifikasi kualifikasi. Jika hanya ada satu kesempatan, mata Luo Zheng menatap pola orang, dan jelas tidak mungkin untuk lolos kualifikasi. Itu adalah pola humanoid, jadi kalau ada yang bisa melewatinya. Yuan Shi Tianzun berkata sambil tersenyum, apakah itu ras manusia yang memiliki salinan dalam peradaban misterius? Ketika Teran dipimpin oleh para leluhur, tidak ada perbedaan waktu, Teran juga merasa bahwa itu adalah kelompok yang paling istimewa. Kemudian, akhir dari ras manusia gagal, dan perang antara tiga langit yang jelas dan peradaban Yuan Ling mundur. Yuan Shi Tianzun dan kemanusiaan Zhu Ying Ji juga memiliki gelombang refleksi. Teran mungkin tidak begitu istimewa. Namun, setelah melihat pola Teran di pengadilan abadi, itu memicu kecurigaan masa lalu, dan Yuan Shi Tianzun ragu-ragu, tampaknya manusia tidak sesederhana yang ia bayangkan. Hei, kali ini, ketika Luo Zheng mendekat, pola manusia memancarkan ledakan lampu hijau, dan lampu hijau dengan cepat menyebar ke posisi pintu. Seluruh pintu juga hijau. Itu, wajah Luo Zheng cerah dan dia pergi ke pintu lagi. Kali ini Luo Zheng tidak menemukan kekuatan yang menjijikkan, dan dengan mudah menyentuh pintu. Luo Zheng mendorong untuk memindahkan pintu, tetapi ketika tangannya didorong pada dinding perunggu, ia menemukan bahwa, pintu, benar-benar kosong dan tangan langsung ke dinding perunggu. Laba-laba di alun-alun menyaksikan Luo Zheng mengebor, dan api unggun sepasang mata tampak terbakar. Itu adalah tempat kerinduan yang diimpikannya. Dia mudah dimasuki oleh anak ini. Betapa tidak nyaman hatinya, ada lorong panjang di dinding perunggu. Setelah Luo Zheng mengebor jarak, dia mengebor keluar dari ujung pintu yang lain. Dipresentasikan di depan Luo Zheng adalah kotak perunggu yang luas. Di atas kotak adalah kubah besar. Kubah ini didukung oleh empat pilar besar. Ada empat jenis ukiran pada empat pilar. Tanda tangan. Terlihat sebagai burung, monyet, ular, dan manusia. Tampaknya keempat makhluk ini harus menjadi kelompok, kata Luo Zheng. Sangat mungkin bahwa empat ras yang berbeda dikaitkan satu sama lain, membentuk ras beradab yang sangat kuat. Tapi apa hubungan keempat ras ini dengan peradaban sesaat, dan apa hubungannya dengan kekacauan? Tanya Yuan Shi Tianzun. Bagaimanapun, aku akan tahu, kata Luo Zheng, berjalan menuju pusat alun-alun, di mana ada seorang pria jangkung, secangkir penuh pola, dan apa yang tampaknya berada di tengah cangkir. Sama seperti Luo Zheng baru saja memasuki pusat alun-alun, mata patung di empat pilar tiba-tiba menjadi merah. Keempat patung bertahan pada saat yang sama. Tubuh ukiran perunggu terkelupas dari pilar. Tubuh besar, bang, dan bang, berjongkok langsung di alun-alun perunggu. Ular perunggu yang tertutup duri berbicara terlebih dahulu, untuk apa yang bisa didapat di sini, mengapa itu manusia. Petik 2. Jika kamu berada di pengadilan abadi, kamu tidak bisa membunuhnya. Monyet perunggu itu sangat kejam sehingga dia langsung menuju Luo. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton, jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.